kita mulai dari nol ya kayak ngisi bensi dari pentolnya ya ada di pentol itu 17 cm real ya gimana badannya gede banget ya kemudian dari mata mata istimewa belok kayak mata maling oke selanjutnya ada burung murai batu palangka yang ekor keler keler nih ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi mas selamat pagi juga gimana kabar hari ini baik-baik saja Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya nah mas saya kan perdana nih baru ngeliput kios ini nih jadi belum tahu nama kiosnya apa nih kiosk kuda terbang kiosk kuda terbang ya untuk posisi di di lantai dasar NKS nomor 24 lantai dasar pasar Pramuga Jakarta Timur ya kemudian untuk infonya nih kirim-kirim bisa enggak bisa hariannya mana aja hariannya Jabodetabik aja hariannya Jabodetabik Iya ini sama grepnya andalan ini nih Oh ini grep namanya andalannya juga ada ya jadi untuk kuril andalannya di sini ada ya ada siap yang penting ongkir ditanggung ditanggung sini bisa tanggung pembeli bisa ditanggung pembeli ya Oke kemudian dari tukar tambah nih tukar tambah bisa enggak bertambah bisa syaratnya apa tuh syaratnya ya burungnya dulu lihat teks ini jadi harus mulus sehat tidak cacat ya ya Oke terima kasih punya nih Oke pemirsa kita langsung ke burung yang pertama ya di depan kita ini setelah melimpar untuk burung sipo ya itu siponya masih bahan bahan semipur ya burung-burung sehat-sehat semua ya kelihatan belum dipungkus di cek susu dulu kalau datap jangan beli kalau kuruh jangan dipelih jadi wajib cek fisik dulu ya teks dulu oke untuk harga berapa nih Mas yang dipo ini 50 harganya Rp50.000 ya sortiran ya garansi jantan juga nih Oke jadi kalau untuk groser dan partai bisa ya bisa lebih murah tentunya lebih lebih murah digoyang sampai jasih pokoknya Iya langsung koling-koling aja ya koling-koling aja oke nah jadi di sini juga ada yang untuk yang ombyukannya nih burung siponya ini kalau ombyukannya udah pemipur sudah pilihan semua jantan pilihan semua Oke nah berikutnya di sini ada burung jalak rio-rio ya untuk jarak rio-rio ini dia makannya apa nih disini makannya pisang sama pur ya harga berapa nih Mas harganya Rp150.000 ya selanjutnya Hai selanjutnya disini ada burung terucuk kebo ya ini terucuk kebo setok melimpah pemirsa nih makannya apa disini makannya pur sama pisang juga makannya pur sama pisang ya untuk harga berapa nih harga Rp50.000 harga Rp50.000 aja Oke selanjutnya disini ada burung lho berdia ini lho berbebas pilih warna nih sama rata berarti itu sama rata untuk harganya ya ada josan ada penuh kuning-kuning paskun ya sampai sini juga sama yang biru-biru juga sama ya ukur rata jadi Rp60.000 ya untuk selanjutnya disini ada burung ciblik sawah ya ciblik sawah ini udah ngapur belum semipur Om semipur ya apa makanan disini ulet sama campur-campur ayam aja ulet campur-campur ayam ya kalau lebih bagus ya kasih lho 4 loh disini juga ada burung apa nih itu ciblik padi oh cici padi berapa cici padi cici padi Rp40.000 Rp40.000 ya Oke kita lanjut lagi ke ciblik sawah nih tetap melimpah full ya harga berapa nih Mas harga Rp40.000 harga cukup Rp40.000 aja ya masih bisa nego masih bisa nego Oke selanjutnya di sini ada burung perkutut bangkok ya bangkok ini berapa harganya Mas 250 harganya 250.000 ya selanjutnya di kios ini juga ready burung perkutut putih-putih mata merah ya ini harga berapa Mas Rp35.000 harganya Rp325.000 tua pemuda pemuda ya masih dewasa nih selanjutnya Hai selanjutnya di sini ada burung pentet ya ini pentet mana Mas penget Jawa Timur harga berapa nih ini udah ngepur belum pulang 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 halus ya akhirnya Rp175.000 di kias ini ready juga burung si cacungko yang berpina ya cocok buat maskeran ini cocok buat maskeran nih harga berapa nih harga Rp1.600.000 ya waktu pemirsa selanjutnya di sini ada burung kenari ya buat maskeran ini kenari jenis apa Mas jenis AF ya kenari AF harga berapa nih Rp350.000 harganya Rp350.000 ya selanjutnya di sini ada burung parkit Australia udah tua apa masih muda nih masih muda sekali masih muda ini jenaka ya senang sih om semangnya lebih pegang ya gigit harga berapa tuh harga Rp800.000 aja Rp800.000 ya oke jadi bagi para kicau mania yang belum tahu lokasi kios kuda terbang atau karena itu dari parkiran belakang ya yang ada di pasar burung pramuka nih lebih tepatnya di pos RW yang tembok hijau itu ya pemirsa nanti dari situ langsung aja tarik lurus ke sini langsung masuk aja ya masuk kedalam nih pemirsa nih Nah tidak jauh adalah kios kuda terbang ini adalah kiosnya ya lain juga baku di stoknya kuda terbang kacer mentawi Oke disini juga ready kacer kacer mentawi berapa ekor stoknya stoknya 250 ekor melimpah 50 ekor melimpah ya coba kita lihat mana nih mas pokoknya garansi bodi gede ya bodi bikini pemirsa nih Oh berarti bukan impor ya mentawi mentawi nanti bisa di unboxing ya bisa di unboxing nih ini hanya sampel aja nih mana lagi Oh di atas melimpah ya banyak Oke ini sampel aja nih tuh bisa di unboxing Mas Oh ya ini masih banyak belum lupa ya ya saya mikor gitu siap Oke Mas kita langsung unboxing aja nih burung kacernya nih bak kita lihat dari fisik fisiknya dulu ya gimana dari segi kaki nih cengkeramannya bagus nggak kurus jangan dibeli kalau kurus cacat kalau cacat kurus jangan dibeli pokoknya jangan dibeli ya dan ini kaki aman ya terus apalagi harus dicek nih kalau beli burung badan gimana badannya gemuk lagi gede banget ya kemudian dari mata mata istimewa belok kayak mata maling gimana matanya belok kayak mata belok kayak mata maling waduh ada lagi ya waduh tajem ya mata tajem nih dari dari paru gimana baru kayak paru singkal ini paru gajah paru gajah singkal gajah oke perasaan gajah nggak ada parunya gadingnya gede ya gede ya oke dari slip apa namanya please ya please 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 putihnya waduh ini pokoknya prospek buat lomba ya prospek buat lomba harga berapa nih mas single Victor wiss 350 ada 3,5 ya coba dilihatin dilurusin mas ke depan mukamu lihatin ke samping mukanya iya tajem ya matanya ya mata bulan mata maling muka preman ya oke ayo dilanjut mas oke mas berikutnya nih kita akan review burung selanjut lagi ke stok more palangkanya oke ada berapa ekor ada 150 ekor 150 ekor kita dari yang paling murah betina dulu ya dari murah betina dulu oke ayo dilanjut mas mana yang betinanya ini ya nah ini murai batu palangka yang betina pemirsa nih ini masih bahan belum ngepur mas ya temik pur temik pur nih harga berapa nih untuk yang betina yang betina ini harganya diangka 450 ribu ya kalau ini yang ada ekornya nih berapa nih pas setengah ya oke selanjutnya ada yang jantan bondol ada nggak ada karena jantan bondol nah ini yang jantan bondol kumirsa ya jantan bondol ini sehat ke burungnya nih sehat di cek dulu sebelum dipungkus jadi tentunya masih garansi juga ya untuk garansi kalau cacat turut jangan dibeli jangan dibeli harga ada berapa nih yang bondol 555 setengah ya oke oke selanjutnya ada burung murai batu palangka yang ekor kewer kewer nih ini bodi gimana bodi nih bodi anjin moalnya bodi bodi gede ya oke untuk kaki-kaki kaki-kaki hitam ya oke coba dicek dulu mas bisa nggak kita pamerin ekornya ya coba lihat ini kaki memang hitam ya kalau palangka ya hitam nah kemudian dari ekornya gimana polanya ekor pola putih gembong ya gembong nih untuk burungnya nih sehat nggak sehat dong dicek dulu sebelum dipungkus pokoknya gimana cara ngeceknya coba dicontohin apa yang harus diperiksa dulu kuku terutama kuku ya terus badan kisiknya gemuk ya mata mata tajem nggak nih tajem tajem blok kayak mata maling waduh serem ya kemudian dari parunya deh oke untuk yang ekor kelewer harga berapa mas 750 aja 7,5 ya oke mas selanjutnya kita akan review burung more non gembungnya more batu ayam non gembung ya ini yang bodi bodi gede iya stok berapa ekor tuh 200 ekor 200 ekor kita langsung lihat aja dari yang paling murah paling gondol-gondol ya oh ini gede banget ya kira-kira pelangka kali bukan pelangka ini ya gede banget ya ini sama gede juga sama gede bondol juga jatuhnya bondol juga nah untuk yang ini bodi gede jatuhnya ya bodi gede harga berapa nih yang bondol harga yang bondol 11.1 juta 100 ya oke kemudian yang ekor-ekor pendek ekor-ekor pendek mana ini oh ini yang ekor pendek ya mana lagi bodi apa jatuhnya ini ekor pendek itu bodi gede bodi gede oke coba di-unboxing mas udah cukup di unboxing mas liatin pola ekornya nih oke kita akan lihatin nih pola ekornya seperti apa nih oke polongan gembung ya pola Uwe ya untuk borongnya sehat semua ya semua cek dulu terutama kuku iya paki mata aman ya ekor pendek berapa cm ekor pendek ini paling nggak 15 cm berapa harganya 1,3 juta 300 ya bodi bodi tronton oke oke dilanjut oke berikutnya kita akan review murah yang ekor-ekor 16 ekor klewer ya 16-18 16-18 stok dimana tuh stok melimpah di atas ini ya hmm bang 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 kan publishers Q Y seluruh Luh Oke mungkin itu saja ya kita langsung aja nih unboxing nih kita lihat dulu dari dekat mas kita lihat dulu dari dekat yang ekor 16 ini ya ini yang ekor 16 cm nih kalau ini jatuhnya bodi apa nih bodi bit bodi gede bodi gede ya harga berapa nih mas harga 1,5 harga Rp1.500.000 untuk yang ekor panjang berikutnya yang ekor 17 17 ya 17 berapa nih 1,6 Rp1.600.000 Rp50.000 diantara kita Oh jadi jadi kalau yang ekor-ekor panjang wajib diukur ya ukur biar tidak terbesar diantara kita mantul dari nol kita mulai dari nol ya kayak ngisi bensin dari pentolnya ya ada di pentol situ ekor 17 ini 17 cm ya oke dilanjut jadi seperti itu teknisnya ya Nah biar saling percaya membeli pelanggan biar tidak ada juta diantara kita siap biar korpulu mantul stok melimpah ya sampai atas sana ya Oke teman-teman itu saja liputan hari ini bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu